Hai guys jumpa lagi dengan saya Kristina dimasak nongkrong bareng Kristina guys hari ini saya mau bikin masakan yang sebenarnya saya sudah lama sekali pengen bikin guys tapi tidak kesampaian nah hari ini karena saya punya bahannya jadi saya mau bikin masakan ini kalau tidak salah masakan ini masakan khas Bali ya kalau salah tolong dikoreksi saya hari ini akan bikin ayam betutu guys nah saya sebenarnya belum pernah ya makan ayam betutu ini ya tapi saya sering melihat orang masak gitu loh rasanya kepengen bikin tapi yang ini versinya tidak pedas ya karena saya mau kasih anak sayangnya dimakan juga dan babang div juga soya oke bahan yang pertama disini ada satu ekor ayam utuh kalau kalian lihat ayamnya seperti tidak segar mbak Kris ini sebenarnya ayamnya seger ya cuman sudah di frozen dan kalau ayam utuh begini guys dia lama sekali tonnya ya tapi ini sudah saya tahu di microwave makanya jadinya seperti ini gitu loh ya bentuknya agak kurang ciamik cantik-cantik but anyway ini dia bahannya di dalamnya sudah tidak ada isi perut lagi kemudian untuk isian nanti ya di dalam perutnya ini ada daun singkong sudah direbus sampai lembut kemudian saya potong-potong ya kemudian kita masuk ke bahan bumbu di sini ada bawang merah bawang putih lumayan banyak ya biar berasa lalu di sini ada lada hitam kemudian lada putih karena saya tidak punya kencur segar ini pakai kencur bubuk ya kemudian ini juga ketumbar bubuk lalu kita akan pakai daun salam ada daun jeruk kemudian lengkuas lalu kemiri ada kunyit kalau misalnya kunyitnya kurang kuning ya kalian boleh tambahkan kunyit bubuk kebetulan di sini kunyit pigmentnya kurang guys tidak seperti di Indonesia ya kalau di Indonesia kan kunyit pigmentnya kuning sekali kok di sini agak kurang guys kemudian ini saya ada pakai serai lalu sedikit jahe dan ini jeruk nipis ya untuk nanti kita beri di ayamnya guys dan tidak lupa terakhir saya ada terasi guys no biar enak ya kita pakai terasi di sini oke oke nah ini langkah awal kita langsung kasih saja ayamnya dengan perasan jeruk nipis ya untuk ini menghindari boh amis sebenarnya sih nggak bau boh amis sangat ya ini saya pakai jeruk nipisnya dua buah guys karena kebetulan jeruk nipisnya nggak terlalu gede-gede gede amat jadi saya pakai dua buah saja biar semuanya tercover yuk bokongnya dikasih jeruk ya biru wangi dalamnya juga boleh ya guys ya seperti ini ini jeruknya kalian boleh masukin aja ke dalam sini ya bau going lebih nih nah luna oke sudah ini kita sisihkan dulu kita akan eksekusi bumbunya ya seperti biasa saya akan menggunakan blender, biar cepat dan efektif. Kita masukkan semua bahannya. Gainya juga. Lalu kemiri. Kemudian terasi. Lalu semua bumbunya ini kita masukkan ya guys ya. Oke, nah sudah halus. Ini akan kita tumis. Nah, ini wajannya sudah panas guys. Jadi bumbunya langsung kita tumis. Tidak saya kasih minyak lagi karena tadi. Sewaktu di blender sudah diberi minyak ya. Perlu diingat guys, sewaktu menumis bumbunya ini apinya jangan terlalu gede ya. Kalau terlalu gede nanti bumbunya cepat hangus. Nah, disini kita akan masukkan lengkuas. Kemudian daun salam ya. Lalu jeruk. Daun jeruknya lalu serai guys. Nah, ini akan kita bolak-balik ya. Supaya bumbunya tidak hangus guys. Kita akan masak ini sampai keluar bau wanginya atau harumnya. Nah, disini guys saya akan menambahkan sedikit air ke bumbunya supaya bumbunya matang dengan sempurna. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tidak masalah ya. Jangan lupa guys, kita beri garam dan penyedap rasa. Ini opsional. Kalau tidak mau juga no problem. Jangan lupa bumbunya dirasa ya guys ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau saya disini bumbunya agak sedikit asin karena nanti kan akan digunakan untuk ayam dan daun singkongnya di dalam ayam ya. Oke, ini akan kita masak sampai matang guys. Begitu saja. Nah, begini guys. Jadi ini bumbunya sudah ditumis ya. Disini saya sisakan sedikit nanti untuk dicampur dengan daun singkongnya guys. Nah ya. Ini akan kita aduk rata. Oke. Ini kira-kira disini 4 sampai dengan 5 sendok makan ya bumbunya. Sisanya akan kita lumuri di ayamnya guys. Oke. Alright. Sekarang kita akan masukkan bumbunya ke dalam perut ayamnya ya. Saya tidak punya ini guys. Apa namanya? Sarong tangan. Jadi you bear with me. Oke. Oops. Terkelakar. Kalau kalian mau pedas guys, kalian pakai cabai rawit boleh. Pakai cabai, apa namanya? Cabai kering juga boleh ya. Ataupun cabai merah buat, supaya warnanya cantik. Oke. Ini kita bikin upside down. Jangan kayak film Stranger Things ya. Upside down chicken. Ini akan kita masukkan semua guys. Tuh. Biar ayamnya makin endut sentosa. Ayam. Masuk kalian. Endut sentosa. Namanya si ayam shanty. daun singkongnya satu ikat ya guys. Ini untuk 2 kg ayam. Oke. Sudah seperti ini. Kita sisikan dulu. Reneng-reng. Ayamnya emang keng-keng. Sudah masuk belum ya. Kita tekan dulu ya. Pastikan. Biar semuanya masuk ke dalam. Oke. Gimana cara kita supaya ayamnya ini ya. Saya tidak ada tali ya. Biar ayamnya ketutup. But, we will figure it out. Mungkin bisa dengan gunakan tusuk gigi. We'll find out how. Wah, sayang tadi ya. Ini kulit-kulitnya ini saya buang guys. Rupanya kulit-kulitnya ini bisa membantu untuk supaya ayamnya ketutup ya. We will see and we will try dengan sisa kulit seadanya aja nih ya. Jadi kalau ada misalnya kulit yang sisa-sisa di bokongnya itu jangan kalian buang guys. Buat apa namanya? Menutupi ini ya. Kemaluan. Jangan ngeres ya. Oke. Masuk deh. Sayang tadi guys. Sebenernya gak usah saya buang kulit-kulitnya itu ya. Ini kulitnya mesti saya stretch ini jadinya. Biar isi ininya gak keluar. Apa namanya? Isiannya. Coba sebisa mungkin. Oke. Duh, sampai ketusuk nih. Mesti sabar guys. Oke, ini sudah ketutup. Seadanya ya. Boeng. Jadi ayamnya akan kita pindahin ke sini ya. Ting, 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 ting. Bung. Nah. Kita posisikan begini. Coba dulu ya. Saya akan memuri ayamnya dengan bumbunya ya. Nah. pake kuas begini guys. Biar rata. Tuh, cantik banget nih ayamnya. Dikasih lulur. Bakalan enak ini guys. Apalagi kalau pedas ya. Wah, mantep. Ini saya akan lumuri sampai selesai ya. Jangan lupa bagian bawahnya juga guys. Oke guys, saya akan coba bungkus ayamnya ya. Ini karena daun pisangnya kecil, tidak terlalu lebar, jadi sedikit susah. Sudah dilumuri semua seperti ini ya. Kemudian kita akan tutup ayamnya. Kalau untuk yang di West, hati-hati ya. Karena daun pisangnya fragile, bukan daun pisang, pisang. Bukan daun pisang ini segar. Sudah frozen, jadi mesti hati-hati ya. Cara membungkusnya. Let's see how to work this out. Sorry, looks messy. Pelan-pelan saja ya guys ya. Mesti sabar ini. Ayo, aduh pisangnya enggak memadai dengan situasi. Ups, patah ini. Oke. Like some. Seperti itu ya. Oke. Oke, jadi ini akan kita kukus guys. Tergantung besarnya ayamnya. Kalau ayamnya semakin gede, mungkin mengukusnya semakin lama. Ini akan saya coba mengukus selama kurang lebih 1 jam sampai dengan 1,5 jam ya. Kita coba nanti lihat lagi apakah ayamnya sudah matang atau tidak. Oke. Tapi untuk safe-nya saja, coba kalian kukus selama kurang lebih 2 jam supaya matangnya merata. I'll see you back in an hour and a half. Hey guys, ketemu lagi. Setelah kurang lebih selama 2 jam tadi ini saya kukus ya. Saya hanya ingin memastikan sampai ayamnya benar-benar matang guys. Jadi nanti waktu di bag tidak terlalu lama ya. Penting sekali untuk daging ayamnya matang guys karena kita tidak mau sampai sakit ya. Kalau kita mengkonsumsi ayam yang setengah matang itu sangat berbahaya. Bisa keracunan ya. Bisa sakit juga. Oke. Salmonella ya. So ya, ini sudah selesai dikukus. Jadi ini akan saya bake di dalam oven selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit ya. Kalau kalian mau menggunakan grill juga boleh mungkin lebih baik ya. Atau kalau kalian mau menggunakan cooktop juga boleh ya. Silahkan saja. Wow, sudah selesai nih guys. Akhirnya saya putuskan untuk memanggang ini kurang lebih 1 jam guys. Kenapa kurang lebih 1 jam? Karena saya pikir, you know, habis dikukus kan dia basah banget itu kan ya. Jadi supaya airnya sedikit kering dan minyaknya keluar jadi saya putuskan untuk bake selama 1 jam. Kalau kalian nggak mau terlalu kering ya silahkan saja. Jadi memanggangnya kurang dari 1 jam ya. mungkin bisa 30 menit ya. Atau 40 menit. Sesekan dengan selera saja. So anyway, kita akan buka ya apa namanya, ayah betutunya dan kita akan lihat gimana hasilnya. Smells incredible. Smells really good guys. Baunya enak banget ini. Tadi waktu manggam saya tanya babang dia bisa coba bau wangi. Yang dia bilang, of course. Baunya enak banget. Bau kuncurnya, bau rempah-rempahnya nyami banget. Semoga aja ini meresap ya apa namanya bumbu-bumbunya ya. Dan itu juga salah satu alasan saya kenapa manggamnya sedikit lama guys. Selain dikukusnya 2 jam tadi ya. Biar bumbunya meresap rata gitu ya. Kayaknya ayamnya lembut banget ini guys. Meresap bumbunya guys. Let's scrape it off the apa namanya bumbunya. Yummy. Oke guys. Jadi begini saja ya. Baunya harum banget guys. Enak sekali ini pastinya. Sambalnya boleh kalian buat sambal matah ya. Untuk teman makan ayam betutu ini. Ataupun sambal terasi. Kalau saya, sambal terasi aja deh ya. I can't wait to try this. Looks so delicious. Buat kalian yang sudah nonton dan pengen coba resepnya seperti biasa nanti akan saya taruh di description box. Dan ini worth the time guys. Walaupun lama prosesnya tapi pasti bakalan delicious. I'll see you in the next cooking vlog. Thanks for watching. Bye-bye. Wow, lembut banget guys. Lembut banget. My goodness. Kalian bisa lihat sendiri kan. Kita ambil pahanya guys. Saya mesti sendukin daun ini ya. Daun singkongnya. Ini daun sopnya. Kita ketepikan sini aja. Nah. Buat dilalap ya. Oh. Abang Dave katanya nanti mau join sebentar. Dia lagi bersihin apa gitu. Kayaknya ganti filter ya. Here. Mommy got chicken. Mommy chicken. Yes. Look at this. This is greatness. Enak. Enak. Chicken enak. Mulut. Ini di blepotan makan ini lollipop. Tak apa nih. Kita coletin aja kesini guys. Tuh. Ini sambal terasi ya. Enak banget. Enak banget guys. Pas. Daun singkongnya lembut. Bumbunya berasa banget. Kalau masak begini guys. Bumbunya harus banyak guys. Biar berasa ya. Biar enak. Hmm. Tuangin sampelnya sedikit kesini. Kalepan ya. Malupa. Hmm. Bener-bener nih nih. Waktunya tidak sia-sia masak. Ini banyak apa? Lama-lama ya. Enak. Hasilnya. Enak. Good So good No, it's cucumber The rice over there Pickle Cucumber daddy No, I'm going to pour this chicken Don't touch, it's hot Here, put your chicken in there This is a new chicken Okay, you just want chicken in? It's so soft though Here, let me get chicken here Oh, it's hot Enak Enak? Enak What's your stuff in that thing? That's yuca, cassava leaf Why is it so much? Because I like it Because I like Just like bread stuffing in turkey I use vegetables What are they doing, peanut? But the chicken is soft, right? So juicy 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 Some more chicken Some more chicken Maybe they just want to eat it Why did you throw a sucker? Who? Why did Manny throw a sucker? I don't know Put something on the rug Manny, where's your sucker at? It's some more chicken You want chicken? I want. Me of. You want chicken? Let me do it Let me do it Let me do it I want him to eat it I want chicken Tell me, I want more chicken? I want chicken I want want Australia Lembut banget guys ayamnya, mau ayam Mau ayam, yes Betul Sama lagi Sama lagi Pake sambal makin enak guys Ini tau rupanya, rasanya ayam betutu Babang Dave makan pake garpu Dia jari beberapa kali pake sendok gak bisa guys, gak ngerti dia Sama lagi Sama lagi It is yummy, Wolf. What? It is yummy. Or you're not saying it's yummy. It's yummy, it's just weird you keep saying it over and over again. In front of the camera. Yummy. Here you go, Manny. It's the appreciation, Daddy. Our appreciation over food. I just realized, guys, it's using garpu 2. I think you use, you better eat using hand, Daddy. It's so much better. Hmm, it's good, Manny. It's good. There you go. There you go. Which chicken do you prefer? Golden Plump? I like it. That's fair. Yeah, I think Golden Plump has more chicken. I think this is organic, that's why. Mm-hmm. Did you eat this yet? Mm-hmm. Scoop some over here, please. Thank you, Daddy. Nice job. A soup of chicken, please. Was Melly coming over? No. Here you go. Mm. Mm. Yummy. Enak, guys. Enak. Babang ini sudah selesai makan, dia. Oke, guys, gitu saja, ya. Buat kalian yang sudah nonton, makasih banyak. Betul, Sen. Ini sama. Ini sama. Sama chicken. Sama chicken? Oke. Can you say goodbye first? Bye. Say goodbye. Thanks for watching. Thank you for watching. Bye. Here you go. Some more. Bye-bye. Mm. Ta-da. Say da. Say da. Go. Say da. Da. There you go. Good job. High five.